BTR program to win BTR program to win BTR program to win When we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done Opening dong opening No Ayolah Mipo-Mipo gantian Mipo udah sering 8 April April Last match kita di regular season Melawan EVOS Legends Semoga diberikan hasil yang bagus Oke Overall kita mungkin jauh lebih positif ya Karena Walaupun kita menang Kita kalah lawan Onyx Tapi Trajectorinya disana terlihat bahwa kita ada perkembangan Itu satu Kedua Kita merasa kita juga Bisa mulai melawan Tim-tim yang ada di papan atas Jadi khususnya untuk EVOS Dimana banyaknya juga pembicaraan bahwa Kita itu counternya EVOS Jauh lebih percaya diri aja sih khususnya L scars Lorasnya Lanjut Kali ketah Ti sini Kali Tinggal turun ke bawah Buka Apa namanya Toh ? Ya, sama. Coba, coba, coba. Begiraf aja. Hmm, manis. Ini kenapa penuh ya? Lagu lama lah ya lawan EVOS. Maksudnya kayak gak usah ngomong tentang gak percaya diri dan segala macem. Aku tahu kalian pasti percaya diri lah. Yakin, yakin. Cuman itu aja gak cukup buat kita mau menangin game-nya. Jangan terlalu remain sih. Meskipun mereka sub ya, kita tahu lah. Mereka sering nyerang bareng lah. Pasti kuat lah yang stream mereka. Maupun mereka sub. Ya main. Kayak kita lawan Onik aja atau kita scrim lawan ECO. Lo tahu kan kita scrim lawan ECO kayak gimana? Serius banget ya. Gak-gak takut dibaca tin Yawi ya. Oke, itu aja sih. Last match kita di regular season. Latihan kita. Selama 8 minggu akan kita keluarin lah di match terakhir nih. Semoga hasilnya bagus. Amin. Belum kita memulai pertanian hari ini mari kita berdoa menurut akaban kerjaan masing-masing berdoa dimulai. Oke, yuk. Jangan keras ya. Oke, yuk. Jangan keras ya. Tol. 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 Tol yuk. Tol. Tol yuk. Wow. Wow. Langsung menuju ke arah jungle biar KYG. Tidak mau terlalu engage di arah top lane. Memilih untuk sabar mundur ke arah belakang Matt. Damage nya terlalu terakhir. Lihat Clover belum punya go wave. Flicker ke arah belakang Clover masih mau lebih. Fancy is coming. Dan bakal menuju ke arah seorang Matt. First full didapatkan oleh seorang KYG. Mereka terlebih dahulu. Oke, sementara di sisi kanannya anti-match nya bakal coba nahan knock out track karena seorang Matt. Tapi ternyata tumpang ke arah belakang bersama dengan seorang cover. Dan bahkan kali ini lihat dari Fancy nya berhasil untuk mendapatkan satu setelah ada hargan yang connect. Tapi anti-match berhasil untuk menumpangkan Matt juga di sisi back lainnya. Tapi ternyata dari anti-match apakah masih bisa pesawat yang flicker bakal coba paling tram. Tapi ternyata satu buah bowling Starmon. Melakukan trade dengan cukup baik dari seorang itu. Fancy, what are you doing? Masang ke arah belakang, mundur kembali. Tetap banyak base goal yang telah pecat. Tapi anti-match mau lebih. Turek dalam bowling akan menjadi pilihan. Dan bagaimana melayani TV game zone apa? Mereka kewalahan untuk melakukan defense. Matt, gak bisa bertahan. Dan pangkat tersebut. Looking for endgame. Evol Slayton. Berhasil melakukan endgame di situ. Gak, gak nangkep sih. Tadi kita lancenya lumayan free. Di teman-teman untuk. Juga. Padahal. Iya gak nangkep. Kita buka mark sembarangan. Siapa sih? Currency. Mereka ini nih. Oh. Misalnya mereka emang. Maksudnya yang penting. Emang mereka mainnya safe. Kalau di. Bila mikirnya team fight mereka menang. Iya. Yang mempert. Team fight mereka menang. Makanya kayak mereka mainnya lebih safe. Kita yang mesti ngecur-ngecur loh. Makanya gak susah. Reset, reset, reset. Abis itu gue usir. Dia mainnya ke belakang. Iya. Kan abis itu gue pegang ke sini. Tanya si Mateo. Lupain dia aja sering main. Lupain ya. Lupain game satu. Reset. Ya. Masih game dua nih kita. Bisa banget. Ayo. Ayo. Masih game kedua. Antara EFOS Legend. Dan juga bikin run Alpha nih. Yes. Padahal banget. Dengan face-nya wawah-wawah. Dan bahkan kali ini dari EFOS Legend. Mereka mau fokus terhadap objektif berlebih dahulu. Dan bahkan dari Q pun sudah mulai peta juga. Bahkan coba diri satu gitu saja kah. Fansik mulai maju karya depan. Ronald Wolfky udah mulai dikonekkan. Dan bahkan ada satu quest crystal. Tapi ternyata ditarik. Aman Vendit. Mulai dibuka juga satu buah Hellcut di hal ini. Dengan Dark Knight Fall-nya. Tapi ternyata Fansik berada di paling depan. Kayaknya masih ada di guiding. Lagi dan lagi dari seorang Rims. Tidak terpik of basic. Di arah pasut lane. Pipo disumbangin. Hati Mestan. Untuk orang belakang. Hiti Masih jadi pilihan utama. Mauser Hill. Dilapatkan. Masih bertahan. Tapi base to rate-nya. Oboh. Sangik low base. Tidak panas. Kayaknya. Look at possible kill. Bangun sekarang basenya. Basenya gak berlihat apa-apa yang terjadi. Tidak desensi. Tidak desensi. Boleh swap. Tapi udah gak boleh swap kebalik mainnya. Kenapa ya. Kayaknya kita main gak sesuai yang kita rencanakan. Sebelum main aja sih. Jadi pas main. Mungkin pada ngeblink semua. Total lah. Pergi. Daripada. Ah. Harusnya kemarin melawan Evos itu pede ya. Cuman. Ya hasilnya. Kita gak expect aja sih bisa kalah. Soalnya kan kita udah week terakhir. Pasti mainnya all out on. Pasti kita yakin menang sih kemarin. ya jangan terlalu sedih lah sama kekalahan ini ya kita mau lap arah atau air force di playoff ya menurut saya gak ada bedanya lah gitu siapapun ya kita juga perlu yang bangkit sih gitu intinya lebih fokus ke diri sendiri aja di game day kita jadi rasa kesel ya atau pahitnya itu semua disini pasti rasanya itu satu minggu full scrimnya semua bagus dan itu tiba stage gak sesuai ekspertasi kita sedih gitu itu aja sih ya kalau emang kita gak ada ekspertasi ya gak bakal sedih sedih juga gitu kalau gak salah kalau kita menang kita di posisi 5 ya yang berarti kita ada kemungkinan besar ketemu Ivoz lagi sedangkan kalau kita di posisi 6 kalau gak salah waktu itu kemungkinan besar ketemunya sama Aura dan diantara keduanya sebenernya mungkin kalau lebih keinginan mungkin kita lebih keingin ketemu Ivoz lagi di playoff tapi sayangnya ya kita gak berhasil untuk menangin gamenya Alterygo juga lumayan mengejutkan gitu kan mereka berhasil sip lawanan kalau gak salah dan kita akhirnya mesti turun satu posisi di bawah air pasti harus pede lah yang penting ya latihan terus aja lah kita juga gak mau pulang duluan pasti di playoff seberapa pede harus pede lah kita bisa menang kok sama Aura nanti bener sih ini penutupan penutupan itu pesannya banyak kita mau nutup regular season ini dengan kepalanya ngangkat kita mau berkuas diri atau ini reka pol ke kita oh kita masih kurang loh dan kita masih punya waktu buat nyiapin nah yuk ya kita belum terlambat chin up do something kita bisa jangan bilang mau juara doang tapi usahanya kita kurang bigetroopers bigetroopers jangan lupa komen like dan subscribe dan nantikan konten-konten selanjutnya dari bigetron tv sampai jumpa selamat menikmati